Ini ada yang minta penjelasan mengenai isu larangan memakai barang Vanessa. Maksudnya apa? Putih sama Faisal mungkin lebih ngerti. Gak sih, aku gak tau. Gak tau sih soal itu. Oh, gak tau sih. Tapi pernah, kayaknya mungkin isu doang. Mengenai isu-isu dan segala macam. Kemarin kan banyak banget berita. Berita-berita kan banyak banget yang dipelintir, miring-miring gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang belum kita tauin juga. Terus isu-isu. Wow, oke. Jadi saat bersamaan kalian berusaha nyembuhin, apa namanya, luka kalian keinginan. Kakak tersayang dan kakak ipar ya. Di saat bersamaan juga, ini karena mungkin sosial media ya, cepat sekali ya. Jadi banyak ada A, B, dan C berita-berita yang belum itu bener juga gitu ya Faisal ya. Mama gimana? Mama saya sih sekarang di rumah Gala mulu. Di rumah ada Feby mulu, dia siap hari ngurusin ini, ngurusin itu juga sibuk. Sedih juga dan selalu ngurus samain sama Gala sih, biar lebih akrab lagi. Soalnya kan sempat lupa juga sih Gala kan. Karena sama mama papanya terus gitu. Iya, dan karena setiap, apa namanya, pengennya sama aku, sama dia dulu. Pengennya sama kalian berdua terus. Sama mbaknya juga. Tapi sekarang udah mau, Alhamdulillah. Udah mau digendong lagi. Oke, ini ada artikel. Boleh dikeluarin teman-teman. Artikelnya apa, Bun? Ini artikelnya Fuji, adek Bibi. Dituding simpen barang Vanessa. Ayahnya sebut kembalikan belian endorse. Guys, I'm really sorry ya, we have to ask this, harus nanya begini. Karena kalian sendiri juga masih berduka ya, gitu. Kalau kalian mau klarifikasi oke, tapi kalau kalian tidak mau klarifikasi juga it's okay. Nggak, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. It totally understands. Tapi kalau untuk urusan kerjasama dengan pihak lain, gitu, dari almarhum, sekarang dipertanggungjawabkan, yang tanggungjawab siapa di rumah? Belum mau diurus. Belum, belum mau diurus. Nggak, karena untungnya yang endorse-endorse itu bersahabat semuanya ya, dengan eca, dengan almarhum, gitu, Kak. Jadi kita semua tuh kayak teman, kayak sahabat, kayak misalnya kakak sama aku, gitu. Jadi mungkin, ya kakak juga mengerti. Cuman ini blunder-blunder omongan dari netizen mungkin, ya. Iya, pasti sih. Oke. Ya, harapan kita sih semuanya baik-baik aja ya, dari pihak keluarga. Ini ada curhatan, curahan hati Mayang, adik dari almarhum, Vanessa Angel, tentang Gala. Kita lihat dulu fakadis uangnya. Ada tangkepan, teman-teman? Tadi kan, mungkin Mayang ada bilang, kalau misalnya dia ingin menjadi anti yang rich anti, gitu. Mungkin ada cita-cita dari Mayang yang ingin, mungkin Mayang juga ingin membahagiakan Gala. Nah, pasti. Tanggapan kalian soal itu gimana, gitu. Enggak apa-apa. Senang, sama-sama bahagia ya. Karena sekarang keluarga itu udah menjadi satu keluarga, gitu. Dan B, kalau semuanya baik-baik aja, gitu ya. Harus. Kan kalau Mayang pengen jadi rich anti untuk Gala. Kan setiap orang punya cita-cita sendiri sendiri. Kalau kalian tuh pengen jadi anti dan uncle yang seperti apa buat Gala? Yang pastinya sih yang baik, yang bisa menentun Gala, nemenin Gala. Yang selalu ada. Iya, selalu ada. Jadi, nggak sadir ya. Kehilangan lah. Yang bisa ngebantu dari kesusahan sampai dia sukses atau apa. Mau jadi anti sama uncle yang, pokoknya hidup dia nggak susah lah, pengen seperti gitu. Bisa jadi tempat Gala untuk berpegang ya. Iya, harus. Semoga diberikan rezeki ya. Amin. Di umur yang panjang dan sehat untuk bisa ganda-gala ya. Amin. Mungkin nge-fan sama Uti karena kata, oh ternyata adiknya Bibi cantik gitu. Yes. Ya paling nggak ada blessing in disguise lah. Ada hal yang baik yang Tuhan berikan buat kalian berdua. Dan mudah-mudahnya juga ke depannya nanti, yang paling penting fokus untuk Gala dulu ya. Bagaimana anak kecil ini bisa bertahan tanpa kedua orang tua. Dan tentunya. Tapi his lucky ada. Karena beruntungnya ada keluarga yang juga menyayangi Gala gitu. Jadi mungkin Gala tidak akan merasa kesendirian. Mungkin dia akan merasa kehilangan orang tuanya. Tapi dia tidak akan merasakan kehilangan cinta dari keluarga karena adanya kalian. Baik, kita juga akan balik lagi ya. Sekali lagi teman-teman kita doakan semoga marhumah Vanessa Angel dan juga marhum Bibi juga diberikan tempat yang terbaik. Nih, auntie dan uncle-nya diberikan sehat sama Tuhan. Diberikan rezeki supaya bisa segera selesai apa namanya. Guru hara ya. Dan juga bisa membantu dalam. Duka citanya sudah selesai. Iya, duka citanya. Yes, jangan kemana-mana kita akan balik lagi. Tetapi komisir. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video. Upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlife.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut? Klik insertlife.com. Slash lomba video Transmedia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!